Itu kalau pajak tanah sama rumah ya pribadi bayar. Jadi PBB-nya yang bayar pribadi? Iya. Sama listrik juga masih bayar. Masih bayar pribadi. Nggak ada bantuan. Nggak ada bantuan dari suaka serang itu nggak ada? Nggak ada. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasin, pemirsa Purwakarta TV. Kali ini saya, Raffi Sugoma, sedang berada di salah satu rumah adat, rumah peninggalan yang berlokasi di Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Dan bisa pemirsa lihat, pertama kali kita datang disuguhkan dengan papan bertuliskan, Sagar Budaya, Bangunan dan Benda Kuno, Kampung Karasari, Desa Citalang, Purwakarta. Berarti secara tidak langsung, bangunan di belakang saya ini adalah bangunan kuno dan peninggalan sejarah. Dan di sebelah kiri saya juga ada tulisan, di bawahnya tertera, Balai Pelestarian Peninggalan Purwakarta, Wilayah Kerja Provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Lampung. Berarti kalau secara hukum, ini merupakan peninggalan sejarah dan patut dilestarikan. Makanya bentuknya dan tampilannya masih persis seperti aslinya tidak ada yang dirubah sedikit pun. Dan kali ini saya, Raffi Sugoma, akan langsung-langsung ke dalam untuk melihat-lihat bagaimana sih rumah adat yang ada di Purwakarta itu. Baik pemirsa, bangunan di belakang saya ini merupakan bangunan peninggalan sejarah yang dibangun pada tahun 1905 Masehi. Dan pemilik pertamanya adalah Radenmas Sumadireja. Untuk itu, saya akan langsung masuk ke dalam dan bertanya-tanya kepada istri dari almarhum keturunan Radenmas Sumadireja. Untuk itu ikuti saya, kita masuk ke dalam. Sebelumnya, pemirsa, di sini untuk alasnya masih sama atau masih asli dan tidak ada yang dirubah sedikit pun. Di sebelah kiri saya, ini tampak peninggalan yang sama-sama dibuat ketika rumah ini dibuat atau dibangun. Dan masih asli, masih kokoh, masih kuat, namun tidak ada yang diperbaharui. Kita lanjut untuk masuk ke dalam rumah adat. Nah, sebelum kita masuk, pemirsa, di sebelah kiri pintu masuk ada yang namanya jublet. Kalau bahasa Sundanya, itu untuk menumbuk padi. Orang zaman dahulu menumbuk padi menggunakan alat seperti ini. Dan ini, bisa pemirsa lihat, benar-benar masih asli, benar-benar masih tampak sudah lama tidak digumakan. Dan merupakan salah satu juga peninggalan sejarah yang bersamaan milik rumah adat Citalang ini. Ya, baik pemirsa, dan ini yang sedang saya duduki adalah kursi kuno yang juga sama, masih peninggalan dari rumah adat Citalang ini. Dan bisa pemirsa lihat, masih asli, tidak ada yang diperbaharui atau tidak ada yang dirubah sedikit pun. Tapi masih kokoh, itulah kehebatannya orang-orang terdahulu yang sangat-sangat bisa apik menjaga barangnya. Lanjut, kita akan langsung masuk ke dalam dan akan bertanya-tanya kepada istri dari Alpahum keturunan Bapak Raden Mas Sumadiraja. Ya, baik pemirsa, kali ini saya sedang bersama dengan ibu siapa? Ibu Cumaria. Ibu Cumaria. Panggilannya Cucu. Panggilannya Ibu Cucu yang merupakan istri dari? Bapak Endang Awali. Almarhum Bapak Endang. Nah, itu keturunan dari Raden Mas Sumadiraja ya, ibu? Iya. Berarti yang punya rumah pertama kali disini, ibu. Suami dari ibu Cucu ini, Bapak Endang Awali. Endang Awali merupakan keturunan ke-6 dari almarhum Raden Mas Sumadiraja yang merupakan pemilik pertama rumah adat Citalang ini. Baik ibu, boleh cerita-cerita sedikit atau boleh sharing sedikit, ibu? Memah ini itu, kalau boleh tahu, seperti apa sih, ibu? Dibuatnya, maksudnya, kan disini dulunya itu bagaimana gitu? Bisa sampai terawat seperti ini, ibu? Ini benar, pertamanya kan, Bapak Raden Mas Sumadiraja itu pejuang. Tiga bersedara, yang satunya ke Tarawang, yang satunya di, itu tadinya, ini asalnya di Citalang itu, Citalang Pereren. Jadi, pindah ke sini, ngusi, kata-kata, ngusi yang ini. Dibikinnya dari tahun 1930. Betul, betul. Tapi dari sumber yang didapat, ada yang mengatakan dari tahun 1905, ibu? Iya, betul. Iya, betul. Tidak salah. Boleh, ibu, kita muter-muter sedikit, ibu? Lihat-lihat, di sini. Ini peninggalannya, cuman ini. Peninggalan dari pusaka dari almarhum Raden Mas Sumadiraja, ibu? Iya. Ini pusakanya almarhum atau pemilik rumah pertama kali yang menempatkan tempat ini. Dan bisa pemirsa lihat, pusaka-pusaka atau peninggalannya terdiri dari keris, senjata ya. Karena tadi yang dikatakan oleh ibu cucu, bahwasannya almarhum yang pemilik rumah pertama kali ini adalah seorang pejuang. Betul, ya, ibu? Iya. Juga ada lagi, apa ini, ibu, namanya, ibu? Ya, ibu, ini secara asat mata, barang-barang ini banyak barang-barang yang tidak diketahui secara umum oleh masyarakat luas. Dan boleh apabila ibu mengetahui barang-barang ini fungsinya untuk apa dan apa namanya, boleh ibu ceritakan sedikit, ibu? Ya, ini mah fungsinya, ya, mungkin zaman dulu, maka ini ada ya, ya, seperti ini. Ya, ini mah cuma dipelihara aja sama ibu, diurus gitu, yang peninggalan. Di situ, kan, dilestarikan. Ibu, 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 di sini ada foto dari Prabu Siliwangi. Apakah Raden Mas Sumadireja yang itu merupakan keturunan dari Prabu Siliwangi, ibu? Ya, kalau keturunan mungkin, ya, ibu juga kurang tahu ya. Nggak paham juga, ya, ini mah udah ada aja ibu. Oh, udah ada aja ibu? Ya, udah aja. Jadi, belum tahu pastinya apakah karmahum merupakan antiran Prabu Siliwangi atau Buhan. Ini juga ada tasbek ya, ibu ini? Iya. Tasbek raksasa. Mungkin koleksi-koleksi, jangan dulu lah. Iya, hebatnya orang dahulu itu, benar-benar, sungguh luar biasa pokoknya. Tidak bisa diunggap oleh kata-kata, tapi bentuknya, wujudnya sampai sekarang masih ada, masih terjaga. Dan ini salah satu di antara pusaka atau peninggalan yang mungkin masih ada di Purwakarta dan tinggal yang terakhir, gitu ya, ibu. Dan di sebelah sini juga adalah... Mak, ini cuma mesin jahit. Oh, ini benar-benar dari pertama ya, ibu? Ya, aslinya ini. Kalau ini, mak, koleksi-koleksi dari Bapak Endang awal ini. Berarti mesin jahit ini dari hal-hal bahan Bapak Raden Mas Sumadireja, ibu. Sama itu, lesung. Sama lesung. Tapi kalau batu-batu di sini, peninggalan dari Bapak Endang awali koleksinya, ibu. Tapi kalau dilihat juga koleksinya, sepertinya punya makna tersebira, punya filosofinya, ibu. Iya, iya. Ada yang ide-ide, ibu? Filosofi atau maknanya, ibu? Ini emang Bapak Endang awali kan suka keliling-keliling sejarah ke mana ada yang... Jadi, dia yang menemukan ini diambil ya, gitu ya. Unik, pemirsa. Ini benar-benar apabila seorang arkeolog pasti akan diteliti. Punya makna tersendiri dan punya sejarah tersendiri yang sangat melekat dengan barang yang ada di sini. Tadi ada apa lagi, yang barang dari pertama kali itu lesung ya, ibu? Iya, lesungi sama itu. Jadi, dari pertama kali ya, ibu? Iya, kan ini kampungnya, kamung Palumbungan dulunya. Bukan Citalang. Jadi, diganti bawaan dari itu pereret itu. Tadinya kan dari pereret pindah ke sini. Jadi, di bawah kampungnya namanya itu Citalang. Ini ada juga biola ini, ibu? Iya. Asalnya itu nama Citalang itu adalah Palumbungan, baru berubah menjadi Citalang. Dan ini pemirsa, sebagai orang Sunda, di sini ada kalender Sunda. Jarang sekali kita temui, jarang sekali. Benar-benar jarang dan bahkan sudah tidak ada sekarang itu yang namanya kalender Sunda. Yang terkenal itu kalender Masehi, kalender Hijriah, dan kalender Jawa. Dan di sini, di rumah adat Sunda ini, ada yang namanya kalender Sunda. Entah bagaimana asal-muasalnya atau tata cara penamaan, penghitungan, apakah menggunakan subuh matahari atau kah bulan. Tapi di sini sudah ada kalender Sunda. Dan di sini bulan kelima dalam kalender Sunda adalah bulan dengan nama Palguna. Dan hari-harinya juga beda. Hari Minggu dinamakan dengan Radite. Hari Senin dinamakan dengan Soma. Hari Selasa dinamakan dengan Anggara. Hari Rabu dinamakan dengan Buddha. Hari Kamis dinamakan Respati. Hari Jumat Sukra. Dan hari Sabtu adalah Tumpek. Itu saya kurang tahu bagaimana maknanya itu seperti apa dan asal-muasal itu seperti apa. Karena benar-benar saya baru pertama kali menemukan kalender Sunda di rumah adat ini. Lukisan itu? Lukisan ya, Bu? Kuda. Asli ini. Tapi bukan lukisan, Bu ini. Bukan. Kumingan ya? Kumingan ya. Lukisan kuda ya, Bu ini? Iya, kayak itu. Kayak yang di kaum itu ada, kan? Iya. Oh iya. Kereta Kencana ini. Iya, kereta Kencana. Jadi pemirsa, kereta Kencana yang ada di Kabupaten Purwakarta itu barangkali ada juga kaitannya dengan lukisan atau apa ini namanya? Iya, kayak... Iya, lukisan di sini. Ada kaitannya. Asli kayaan. Dan juga di atasnya ada gambar dari Presiden pertama Republik Indonesia, Bukosupana dengan para anak dan istrinya. Iya. 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 Bu, ini kamarnya ada berapa, Bu? Satu. Oh, cuma satu. Iya. Doi supaya anggap sih nahan. He wie kaya!! Skiih Habang Piddi ekong koyang, invasiverection depending. Kita semua dengan ikan yang sang dan sigurakan. Ini kita punya orangnya di sini. Ini kita, inемен di peneruhan. Even cukup sarang. Oh, batu. Nih, anak sekolahnya duduk di atas itu. Jadi pas dipoto ada berupa itu orang itu. Ya, jadi pemirsa ini ada salah satu peninggalan berupa Pecuk. Ya, saya sedikit gimana megang gitu ya, rasanya beda gitu. Jadi, benar-benar peninggalan zaman kuno lah. Dari tahun 1905 ya. Jadi ada keris-kerisnya dari abad 16-17. Pokoknya sejarahnya kuat. Ya, yang ingin belajar sejarah, yang ingin mengatakan sejarah, sil-sila atau asal-usul boleh datang ke rumah adat Citalang di Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Kecamatan Purwakarta Ya, pemirsa, di daftar hajar di sini, tercantum urutan pertama tanggal 9 Agustus 2004. Ini berarti secara kalau dari daftar hadir dibuka atau warga pertama kali mengunjungi rumah adat ini pada tahun 2004. Ya, pemirsa, menurut buku yang ada di dalam rumah adat Citalang ini, tercantum bahwasannya pemilik pertama bermainnya atau dengan nama Almarhum Raden Mas Sumadireja itu merupakan keturunan dari Bupati Brebes untuk memiliki 3 bersaudara-bersaudara. Ada yang pertamanya, di sini tercantum Raden Mas Bangsa Yuda, atau disebut Patinggi I, kemudian yang kedua Raden Mas Arifin, atau Patinggi II, dan yang terakhir Raden Mas Sumadireja, atau Patinggi III. Ya, dan menurut Ibu Cucu, tadi yang dari Peleret itu siapa pun Raden Mas? Ya, yang ketiga Raden Mas Sumadireja, dari Brebes? Ya, enggak, kan jadi sama-sama dulu. Oh, semuanya sama-sama ke Purwakarta, tiga-tiga-nya. Cuma yang terakhir tinggal di sini seorang itu ya Patinggi III. Karena dia masuk Madireja, iya. Iya, ke sini, dari Peleret, ke Cikawang. Iya, ke sini. Karena dulunya bangsa pejuang ya Bu? Iya, pejuang. Penjuang. Jadi dia menetap di sini, enggak kemana-mana lagi. Yang duanya, ke Karawan, ke Cikawang, ke Karawan, sama yang di Peleret. Nah, di sini asal-usul atau sejarahnya berdirinya rumah kuno itu mulai kurang lebih pada tahun 1900 Masehi. Di sini tercantum. Dan Raden Mas Sumadireja tadi yang Ibu Cucu sebutkan yang dari Peleret pindah ke Citalang. Dan saat menetapin Citalang itu mumpuni jabatan juga sebagai kepala desa Citalang. Atau Patinggi. Makanya di rumah adat Citalang ini masuk ke dalam wilayah atau gam yang disebut Patinggi Tiga. Karena tadi Raden Mas Sumadireja merupakan Patinggi Ketiga dari tiga bersaudara. Dan selesai pada tahun 1905. Kurang-kurang waktu kurang lebih lima tahun untuk membangun rumah adat ini ya Bu. Berbicara rumah adat ini berarti merupakan cagar budaya ya kan Bu. Ini statusnya hak miliknya itu punya negara atau punya pribadi? Hak milik punya pribadi. Berarti ini bukan punya negara, bukan punya kebupaten atau provinsi, bukan ya Bu. Bukan. Tapi ada pelang di situ dari balai cagar budaya provinsi Banten, Jakarta, Bulu Barat. Itu yang melindungi cagar budaya ini ya dari suaka serang Banten. Ada yang melindunginya ya Bu tapi hak miliknya punya pribadi, punya keluarga ya Bu. Ya. Tapi apakah untuk seperti kan listri, kemudian apa namanya pajak bumi itu dibiayai atau bagaimana ya Bu? Itu kalau pajak tanah sama rumah ya pribadi bayar. Jadi PBB-nya yang bayar pribadi? Ya. Sama listrik juga masih bayar. Oh masih bayar pribadi. Gak ada bantuan. Gak ada bantuan dari suaka serang itu gak ada ya? Gak ada. Berarti walaupun ini dilindungi oleh suaka serang atau cagar budaya tapi tetap PBB listriknya masih bayar sendiri. Iya. Luas tanah bangunan ini berapa sih Bu kurang lebih? 1.310. Luas juga 1.310 meter persegi ya Bu. Ini berarti bangunan dan tanahnya ya Bu. Ini cukup luas penirsa. Dan rumah adat ini juga salah satu bentuk dari rumah adat sudah. Karena ada 3 bagian. Yang pertama ada kolangnya ya Bu ya. Ada kolang kan makanya rada tinggi. Iya. Kemudian ada atasnya sini. Kemudian ada. Tepas. Kalau dia Sunda maka tepas. Tepas ya Bu. Atasnya apa disebut kalau Bu? Apa? Suhunan. Suhunan lah istilahnya. Jadi ada 3 bagian. Jadi kolong kemudian tepas ya Bu. Terus ada suhunan. Itulah yang mencirikan rumah adat Sunda. Iya. Menurut buku yang saya baca. Yang pemilik pertama rumah ini. Atau Almarhum Mereden Mas Sumadi Reja. Mulai menetap tadi pada tahun 1900 di Citalang. Dan sampai dengan beliau meninggal pada tahun 1921. Dan makamnya ada di dekat sini ya Bu? Iya. Cirabun. Cirabun. Makamnya masih. Tempat umum. Tempat umum masih sekitar rumah adat Citalang pemirsa. Dan rumah adat ini merupakan rumah adat Sunda. Yang masih berdiri kokoh. Yang masih tegak. Yang masih bisa pemirsa tadi lihat. Kita sudah keliling-keliling. Mulai dibangun pada tahun 1900. Sampai dengan sekarang 2020. Berarti sudah 100 tahun lebih ya Bu. Pokoknya sudah ratusan tahun. Tapi masih berdiri kokoh. Dan itu. Berarti suatu prestasi atau suatu kehebatan orang zaman dahulu. Yang bisa memilih. Apa namanya. Bahan pokok untuk membangunnya itu. Pokok-kokoh. Fondasinya juga masih uang ya Bu. Iya. Ini. Bini Allah pintu masih dari dulu. Belum diperan diganti. Belum pernah direnovasi ya Bu. Iya Bu. Dipulas-pulas sedikit juga belum. Kalau dipulas. Pernah sih. Pernah. Ya. Apa ya. 94. Tahun 94 dipulas ya Bu. Tapi sisanya mah. Nggak ya Bu. Iya. Itu. Berarti. Suatu kebanggaan. Apalagi kita sebagai orang Purwakarta. Yang masih punya cagar budaya. Yang masih punya rumah adat Sunda. Itu suatu kebanggaan. Suatu prestasi bagi kita. Yang patut dilestarikan. Patut kita jaga. Dan patut kita banggakan. Ya Bu ya. Iya. Ya. Barangkali itu. Liputan. Kali ini. Saya rafi sibuk dengan. Ibu cucu. Mengenai rumah adat Citalang. Kecamatan Purwakarta. Kabupaten Purwakarta. Terima kasih. Dari Taufik Wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih 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 Terima kasih